Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu yang berprofesi sebagai petani Kerja di tambak, kerja di pelelangan ikan Kebun, baik itu kebun sawit, kebun karet, kebun teh, dan sebagainya Ini ada satu produk yang bagus sebagai sarana untuk melindungi kaki bapak-bapak, ibu-ibu saat bekerja Ini adalah yang saya namakan sepatu khusus untuk petani gitu aja ya Istimewanya apa? Sepatu ini lentur Coba kita lihat lenturnya Oke, lentur Bawahnya lentur Terus atasnya ini juga lentur, bisa dilipat seperti ini Terus sambungan atasnya Sambungan atasnya ini bukan kok lem, bapak-ibu Tadi ini dipres kayak ini, jadi kuatnya sama Lalu sambungan atasnya seperti ini, ini pun tahan air Beratnya ini hanya satu pasangnya, hanya 940 gram Jadi tidak ada satu kilo, bapak-ibu Terus panjangnya 63 cm Jadi untuk ukuran orang Indonesia yang tinggi rata-rata di 170, 165, 175, ini nanti bisa dipastikan di atas Bagian bawahnya akan melindungi kaki dari yang pertama kulit keong, terus pecahan kaca dan sebagainya Pokoknya benda-benda tajam Lalu sampingnya, sampingnya akan melindungi dari gigitan ular Lalu ya, sekena dahan-dahan yang runcing seperti itu Terus atasnya jelas melindungi dari misalnya di kebun teh atau masuk hutan atau mancing gitu ya Yang area basahnya sampai sini Terutama di kebun karet gitu ya Saya pernah lihat itu kebun karet ada kayak semacam melintah daun itu pacet Nah ini jelas akan melindungi dari hal-hal itu semua Sekarang akan saya tunjukkan untuk kegunaannya tadi Kita akan uji materi berarti sekarang Oke, agak zoom dikit Masukkan Lalu Ini kita tidak usah menali Tidak usah ya, karena sudah ada penguncinya otomatis Jadi di saat tangan kita licin gitu misalnya Tidak jadi masalah Set Kita mulai dari yang bawah, solnya Saya sebutkan tadi adalah untuk melindungi dari benda-benda tajam Ini ada benda tajam di sini, kira-kira mewakili benda tajam yang di sawah lah Coba kita injak ini Ya Oke Jelas tidak jadi masalah Kita kira kekuatannya inilah yang saya maksudkan Ya, oke Untuk berikutnya Kita akan uji materi Uji materi untuk bagian atasnya Bagian sampingnya Yang saya sebutkan tadi adalah untuk melindungi dari gigitan ular Saya kira ini mewakili tentang Berapa tajamnya gigi ular Coba kita tancapkan Coba lihat di sini Ini hampir sampai sini Tapi jelas Ini tidak tembus Artinya ini memang kuat Tidak tembus Artinya memang kuat Oke, sekarang kita uji materi untuk bagian atasnya Bawahnya, dalamnya tetap kering Artinya ini memang tahan air Ya, seperti itu Magu Agak ke sini mas Magu ke sini Baik Selesai Jadi terima kasih